Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para ayah ya pembelajar Insyaallah hari ini kita sore ini kita kembali lagi semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya semoga para ayah yang sore hari ini karena saat ini sudah standby dari tadi ya sudah masuk ke link zoom kami sudah siap untuk mengikuti acara dengan hikmat dan sore hari ini bisa sampai selesai nanti Terima kasih juga kepada para bunda yang barangkali sudah masuk ke link ini juga gitu ya karena ayah dan bunda Insyaallah akan menjadi partner yang terbaik dalam keluarga untuk membimbing anak-anak kita disaat akil balik karena tema sore hari ini adalah webinar hari ini untuk sore hari kita akan dengan tema mendampingi masa akil balik generasi harapan ya semoga apa yang kita harapkan untuk bisa mendampingi putra putri kita kita bisa tercapai dengan sukses sebelum acara kita mulai untuk sore hari ini Insyaallah nanti akan saya bacakan dulu susunan acara untuk sore hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan yang kedua tilawah yang ketiga ada sambutan yang keempat nanti ada secara inti dan yang kelima Insyaallah ada waktu untuk tanya-jawab dan yang terakhir Insyaallah penutup itu acara untuk sore hari ini semoga acara sore hari ini bisa berjalan dengan lancar atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala baik untuk membersingkat waktu kita buka untuk acara hari ini dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim terima kasih semua dengan bacaan basmala sudah kita niatkan kita belajar tolak bulan ilmi belajar untuk mendidik putra putri kita di masa akil balik bersama Ustadz Ruli Renata nantinya baik untuk selanjutnya acara selanjutnya yaitu tilawah Alquran yang akan dibawakan oleh Ustadz Fajri Ariadi untuk Ustadz Fajri Ariadi dipersilahkan sudah siap terima kasih 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 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeeem Bismillahirrahmanirrahim Tabaraka alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir Alladhi halakal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Wa huwa al-azeezu al-ghufur Alladhi halakal sab'a samawati intibaqa Ma tara fi hulqir rahmani min taqawut Faraji'il basur hal tara min futur Thum marji'il basur harratain yang qalib ilayka al-basur khasi'au wa huwa khasir Walakad zayyanna samaa addunya bi masabiha wa ja'alnaha Wa ja'alnaha rujuman li shay'atin Wa atadna lahum azaab as-sa'ir Walillazina kafaru bi rabbihim azaabu jahannam wa bihsalmasir Iza ulkuu fiha sami'u laha sahiqa wa hiya tafur Takadu tamayyazu min al-ghayf Kullama ulkiya fiha fawjum sa'alahum khasnatuha Alam ya'tikum nadir Qalu bala qad jaa'ana Qalu bala qad jaa'ana nadiru fa kazzabana Wa kulna Wa kulna ma nazalallahu min say'in Antum illa fi dholanin kabir Wa kalu law kulna nasmahu au na'akilu ma kunna fi afhabi sa'ir Fa'atrafu bidhanbihim fashukta li afhabi sa'ir Inna al-lazina ya'sawuna rabbahum bil ghaybi Lahum magfira Lahum magfira wa ajru kabir Wa asiru kawlakum awi jaharu bih Innahu alimun bidhati sudur Ala ya'lamu man halaq Wahuwa allatifu al-hubir Huwa al-lazhi ja'ala lakumu al-aradh dhalula Fa'amsu fi manakibiha wa kunu min risqi Wa ilayhi nusur Aamintum man fissamai an yahsifabikum al-aradh An yahsifabikum al-aradh Fa'idha hiya tamur Am-amintum man fissamai an yursila alaikum hasiba Fa'asata'alamuna kaifa nadhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Am-amintum man fissamai an yursila alaikum Am-amintum man fissamai an yursila alaikum Terjemah juga kepada ketua komite dan jajarannya serta para pengurus komite yang selalu juga mengikuti acara pada sore hari ini dan tetap memantau. Dan kepada seluruh pengurus parenting dan paliwari murid yang insya Allah dengan setia mengikuti acara webinar yang setiap kita laksanakan di sore hari ini dan di kemarin-kemarin juga kita tetap laksanakan insya Allah para pengurus parenting dan para wali murid yang setia mengikuti acara yang kita laksanakan. Semoga menjadi tambah ilmu untuk kita semuanya. Dan tidak lupa kepada yang kami hormati dan yang kami cintai kepada Kepala Sekolah SDIT Harapan Umat Purbalingga. Yaitu SDIT Alam Harum dan SDIT Tahvitul Quran. Beliau Ibu Trimawati SPD. Insya Allah selalu setia dan mendukung acara untuk hari ini. Terima kasih untuk semuanya dan tidak lupa kepada rekan-rekan guru yang sudah membantu terlaksananya suksesnya acara hari ini. Semoga amal, ibadah, bantuan Bapak Ibu Guru semuanya dicarat oleh Allah SWT. Dan tidak lupa yang terakhir pada seluruh wari murid, baik para ayah dan para ibu yang keren yang sore hari ini sudah stand by bisa di depan kamera, depan HP, ataupun di depan laptop masing-masing dan sudah siap dengan mungkin kopinya. Terima kasih, jasa kumulohair yang sudah setia. Semoga sampai selesai nanti untuk mengikuti acara di sore hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, umat ingin nginjak acara kedua yaitu kesambutan. Kesambutan yang akan dibawakan oleh Kepala Sekolah SD IT Alam Harum dan Kepala Sekolah SD Tahwitul Quran kepada Ibu Trimawati SPD, dipersilahkan. Banyak untuk Ibu Kepala Sekolah sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, sudah kedengar? Sudah kedengaran, Bu? Saya sudah hadir di tengah-tengah kita untuk Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah, dipersilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Baik, sudah terdengar suara saya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, na'amaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa na'udhu billahi min syuruh li'anfu sinah wa min sayi'ati amalina. Wa yahdihi lau fa la mudhillalah wa ma yathlinhu fa la hadiyalah. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad. Kama salaita ala iburahim wa ala alihi iburahim. Wabarik ala muhammad wa ala alihi muhammad. Kama barakta ala iburahim wa ala alihi iburahim. Inna ka hamidhi ma'adhi amal ba'adhi. Yang kami hormati, yang kami menyaksikan acara ini, Ketua Yayasan, Rumah Keharapan Umat Purbalingga, beserta para pengurusnya. Yang saya hormati, Direktur Operasional, Rumah Kebedikan Islam Terpadu, Harapan Umat Purbalingga, beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati, pembicara pada kesempatan webinar mendampingi masa akil balik generasi harapan, Ustadz Muhammad Tuli Renata, MPSI. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ayah Bunda yang sudah senantiasa memberikan dukungannya kepada Lembaga Tercinta SDIT Harapan Umat Purbalingga. Tak lupa para guru sadzadzah yang begitu gigih senantiasa menggampingi putra-putri ananda sisa-sisi SDIT Alam Harapan Umat Purbalingga maupun SD Tahridul Quran Harapan Umat Purbalingga. Segala puji bagi Allah atas rimpahan karunianya, rahmatnya, sehingga pada hari ini kita bisa menyelenggarakan rangkaian dari program parenting di era pandemi ini yang insya Allah nantinya akan berlanjut beberapa rangkaian. Alhamdulillah Allah mudahkan kita semuanya bisa bergabung dalam webinar ini mudah-mudahan nanti partisipasannya bisa lebih banyak lagi. Itu semuanya atas karunia Allah. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada judul kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti senahnya hingga akhir zaman. Bapak-Ibu sekalian yang dirahmatik oleh Allah hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sambutan, menyampaikan perwakilan dari teman-teman guru. Terima kasih banyak, terutama kepada ayah bunda yang sampai dengan hari ini masih senantiasa mendampingi, senantiasa memberikan support yang begitu maksimal kepada Ananda termasuk kehadirannya dan partisipasinya hari ini merupakan musti dari support dan sumbangsihnya. Saya boleh menukil satu ayat dalam surah Anissa ayat ke-9 yang kalau tidak salah artinya hendaklah kalian takut ketika meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah itu seperti apa? Bukan hanya lemah secara fisik, secara mental ataupun secara perekonomian. Tetapi yang paling penting adalah jangan perlu kita perhatikan, jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah secara spiritual dan emosional. Karena nantinya itu yang sangat kita butuhkan. Anak-anak kita peserta di SBIT, harapan umat perbalingga itu kelak menjadi anak-anak yang rata ayun menjadi penyucup pandangan orang tuanya sebagai generasi harapan umat, generasi harap banyu. Maka dari itu sekolah berusaha untuk memfasilitasi. Kalau momen kali ini bukan bermaksud untuk menggurui para ayah terutama maupun para bunda yang tetap semangat bergabung gitu ya. Momen ini adalah kita sharing gitu ya. Kita mengingatkan kembali peran-peran orang tua dalam hal ini khususnya para ayah kalau dicemati bahwa al-um, al-madrasatul ula gitu ya ibu adalah sekolah pertama bagi ananda, bagi putera-puteri gitu ya dan bapak atau ayah, abi itu adalah kepala sekolahnya yang hendaknya bisa menyiapkan kurikulumnya atau saat ini bersinergi dengan SBIT sama-sama mensupport kurikulum yang ada oleh karena itu menjadi latar belakang kita mengadakan agenda paransip yang salah satu kegiatannya adalah forum ayah gitu ya kita ingin anak-anak kita nantinya tumbuh sesuai fitrah yang Allah tuntunkan Allah sudah bakat atau sudah karuniakan kemampuan, minat, dan bakatnya kita tuntunkan mereka agar kelak seperti halnya tema kali ini anak-anak kita menjadi generasi harapan sekali lagi terima kasih sekali atas support dan dukungannya dan nantinya harapannya dari program ini akan berlanjut kekiatan selanjutnya forum ayah yang lebih intens dan harapannya ayah bunda itu ya terutama ayah nantinya bisa sampai di akhir atau sampai di tahap akhir dari forum ayah ini masih semangat untuk terus bergabung sehingga ananda bisa akan tumbuh dengan pendampingan yang memang sudah ditontokan oleh Rasulullah dan para nabi sebelumnya kalau kita bisa mengalahkan Al-Quran disana banyak sekali kisah-kisah nabi dan rasul yang disebutkan itu ayah gitu ya bagaimana nabi Ibrahim ayah dari nabi Ismail ada selain nabi ada Ali Imran ya Pak Imran istilahnya beliau adalah seorang ayah yang bisa menonton keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dan kelak menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman jadi pesan saya mari kita ikuti webinar ini ikuti seluruh rangkaian dari kekiatan parentship maupun forum ayah sampai dengan akhir yang insya Allah akan banyak manfaatnya untuk kita semuanya sekali lagi tidak bermaksud menggurui tapi ini bagian dari kita saling bersinergi dalam rangka mendampingi putra-putri kita untuk menyambut masa depan yang insya Allah berbeda dari zaman kita sehingga kita harus menyiapkan mereka tumbuh kembangnya itu sesuai dengan perban perkembangan mereka jangan sampai anak itu balik dengan perkembangan teknologi yang begitu pesatnya kadang baliknya itu lebih cepat daripada akilnya tapi harapannya kita bisa mendampingi memfasilitasi ananda-ananda tercinta bisa seimbang antara akil dan baliknya mereka dan kita faham bagaimana mengarahkannya insya Allah itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi saya ucapkan jasa kumulhoi mohon maaf jika dalam perlaksanaan kegiatan kali ini maupun rangkaian parentship sebelumnya masih banyak kendala atau kekurangan sekali lagi kami mohon maaf saya akhiri sambutan kali ini dengan selamat mengikuti webinar selamat mengikuti rangkaian parentship sampai dengan selesai dan semoga banyak sekali manfaat yang bisa kita tangkap yang bisa kita terapkan nantinya sekali lagi jasa kumulhoi atas perhatiannya dari saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang perkenan saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Halo Assalamualaikum Ustadz Ruli Ustadz Ruli sudah ada ya sudah Alhamdulillah sehat Ustadz Ruli asunipun saya sehat Alhamdulillah Ustadz Suwana Allah sudah siap dari tadi mohon maaf Ustadz atas ini ada sedikit trouble tadi sudah menanggung Ustadz sehat Pak Ustadz Ruli pun sehat semuanya Alhamdulillah sudah siap ya untuk untuk mendampingi para ayah dan mungkin bunda disini ya ada bundanya juga ya hari ini ada bunda ya tetap ada bundanya insya Allah bunda tetap mengikuti setiap mengikuti juga di bundanya terima kasih Tad jasa kalu jasa kalu sudah mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita untuk mungkin sering di di webinar kali ini yaitu tentang mendampingi masa akil balih generasi harapan insya Allah untuk temanya seperti itu untuk waktunya kami persilahkan insya Allah selama 90 menit ke depan di kotak kepanjangan kepanjangan silahkan dimaksimalkan saja mungkin sama Ustaz Tulip bagaimana waktunya dipersilahkan insya Allah langsung terima kasih siap banggo oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Naamatuhu wa nasayinu wa nasayafiru wa na'udzubillahimun surur yang disina wa min sayati amalina ma'ihtillah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sida subhanallah ilahi lallahu wasadu anna madu madu wa rasuluh nabi ya ba'dah ma'addu teman-teman Allah s.w.t ayah para ayah baru beberapa kali ini ya mungkin di masa-masa pandemi ini baru ada ini kepertemuan ayah itu banyak ayah yang hadir biasanya kalau pertemuannya offline yang hadir dibanyakan ibunya ya kalau hari ini Alhamdulillah yang banyak yang apa namanya yang hadir ayahnya jadi Alhamdulillah senang sekali kita hari ini para ayah berkumpul ayah, abah, bapak, abi abuya dan apapun sebutannya berkumpul semuanya terlulih kurang ya afantat suaranya mungkin kurang kurang besar apa kurang besar suaranya coba saya apakah sudah lebih baik sekarang ya sudah lebih besar sudah lebih besar oke mohon maaf terima kasih saya sampaikan dan pertama-tama yang saya hormati ketua yayasan harapan umat kemudian pengelola seluruh pengelola dan juga mungkin kepala sekolah dan bapak ibu guru semuanya yang hari ini hadir mohon maaf saya hari ini apa namanya mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan kita hanya refleksi saja sebagai sesama ayah ya hari ini sebagai sesama ayah kita akan ngobrol bareng gitu kan makanya kalau 90 menit nanti kita banyakan ngobrolnya aja lah ya gak usah saya sebentar aja jadi nanti apa namanya kita lebih banyak diskusi saja karena kalau ayah itu kalau beda sama ibu kalau ibu itu senang ngedengerin kalau ibu pengajian panjang enak kalau bapak-bapak itu kalau kepanjangan malah nanti ngantuk ya pak ya lagi suara-suara gini ya suara-suara gini sambil ngopeng ngobrol gitu ya jangan lupa gimana hari ini berbaling gak hujan atau tidak hari ini Alhamdulillah masih cerah tapi kayaknya ada tanda-tanda sudah hujan udah mau hujan oh mau hujan oke bapak ibu rahmatullah s.w.t perkenankan saya akan apa namanya share screen ya berkenankan semoga ini saya buka silahkan buka ininya dulu buka filenya dulu sebentar oke mana ya 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 terlihat ininya slide saya sudah terlihat belum ya sudah oke teman-teman rahmatullah s.w.t hari ini kita akan sedikit berbicara tentang mempersamai generasi milenial kalau tadi saya yang ininya generasi milenial bukan generasi milenial karena generasi harapan pasti anak milenial kalau beda dengan kita yang hari ini kita ini kolonial kalau saya ini sudah jelang-jelang kolonial tapi gayanya masih gaya milenial generasi old tapi ayah sekarang kayaknya generasi old termasuk generasi old ini perlu kita ini dulu mungkin ayah bunda sekalian ini untuk SD saja ya hari ini SD saja SD kelas 1 sampai kelas 6 kelas 6 betul oke berarti kalau SD kelas 1 mungkin ayah-ayah yang masih usianya 30-an lah ya masih 30-an mungkin yang kelas 6 itu sudah 40-an berarti masih ada ayah-ayah milenial masih ada ini ayah-ayah milenialnya juga ada berarti disini berarti sudah harus mendampingi bahkan kalau saya bilang sekarang bukan mendampingi tapi menjemput karena akhir balik juga harus dijemput oke teman-teman rahmatullah s.w.t perkenalkan saya Ruli Renata mungkin tidak terlalu ini yang tadi sudah juga diperkenalkan saya ingin memulainya dari sebuah ayat yang Allah sampaikan di surat Al-Hajr yang dimana disitu Allah berfirman dan yang saya artikan langsung saja wahai orang-orang yang beriman atau yahu ladina amanu bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuntuk yang terbuatnya untuk hari esok dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan hari ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sebagai orang yang beriman sebagai orang yang beriman kita diperintahkan oleh Allah untuk satu bertakwa dan yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan diri dan memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok dalam artian hari ini dalam konteks pendidikan kepada anak kita juga harus mempersiapkan dan memperhatikan apa yang kita persiapkan pada anak-anak kita ini yang menjadi apa namanya yang menjadi kunci dasar dulu sebelum kita berbicara panjang terkait dengan nabi terkait dengan akil balik yang tadi akan hari ini kita bicarakan dan bertakwa kepada Allah sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan jadi teman-teman Allah ayah bunda ini yang menjadi dasar kita hari ini dalam langkah jadi yang pertama sebagai ayah sebagai bunda sebagai orang tua yang paling penting adalah sebelum kita bersiap kita sudah beriman dan bertawakal kepada Allah makanya mari hari ini kita serahkan diri kita kepada Allah suaranya kurang masih kurang volume-nya kurang power-nya kurang suaranya volume-nya sudah maksimal sudah atau masih kurang kencang kalau ini bagus kalau ini bagus oke mungkin tadi apa namanya kejauhan enggak apa-apa oke teman-teman semuanya sudah jelas ya ya jelas oke sudah jelas oke teman-teman semuanya jadi kita kita memulai dari sini dari kita ingin kita hari ini kita mulai dari dari start yang sama terkait dengan bagaimana kita ingin mempersiapkan dan ingin memperhatikan dan ingin menyiapkan apa yang ingin kita berbuat untuk hari esok terutama untuk anak-anak kita nah ini yang menjadi latar belakang yang pertama dulu sebelum kita jauh melangkah yang kedua teman-teman semuanya rahmatullah seorang bijak mengatakan bahwa tidak akan tumbuh cabang yang teratur jika akarnya rusak tidak pernah kuat bangunan bila fondasinya rapuh nah ini teman-teman rahmatullah jadi jangan pernah kita gak akan bisa berharap suatu tumbuhan yang cabangnya teratur jika akarnya saja rusak kita juga tidak akan pernah melihat bangunan yang kokoh bila fondasinya rapuh nah begitu juga dengan kita dalam pendidikan anak-anak kita jangan berharap kita punya anak-anak yang baik kalau ternyata akarnya diri kita ini juga ternyata masih belum mau untuk menjadi baik jangan pernah berpikir anak kita menjadi hebat kalau kita sendiri tidak mau untuk belajar menjadi orang tua yang hebat ini yang menjadi yang kedua nah yang ketiga ayah bunda sekalian yang seperti disampaikan oleh sebuah kalam asar yang sahabat sahabat dari dan menantu Rasulullah dari Ali bin Abi Talib menyatakan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup bukan di zamanmu jadi ini yang menjadi titik bagi kita juga bagaimana hari ini kita juga harus mendidik anak-anak kita sesuai dengan zamannya zaman dulu karena mungkin kita juga masih orang sebagai orang tua kadang-kadang anak sekarang itu enak ya zaman kita dulu begini-begini ya zamannya memang sudah beda ketika zaman dulu kita mengatakan ayah dulu atau saya abah atau abi atau mungkin bapak dulu gak bawa HP ke sekolah ya memang zaman dulu gak ada zaman sekarang ya ada beda lagi pasti nah ini teman-teman rahmat Allah jadi kita harus mendidik anak-anak kita sedangkan zamannya kebutuhan zamannya apa ya ini harus kita siapkan semuanya nah ini mungkin ada yang mau berpendapat kapan anak-anak kita besar ada yang mau berpendapat boleh silahkan langsung sampaikan saja open mic-nya langsung di ini boleh nanti dari moderator tadi boleh menunjuk siapapun boleh ada yang mau menyampaikan untuk yang mungkin menjaga tunjuk tangan atau tunjuk tangan barangkali dari yang berkomentar langsung boleh silahkan biar nanti mikrofonnya dibuka atau ada mungkin atau di akhir saja atau langsung kayak gini untuk sharing saja oh sharing gak apa-apa oke berarti ini oke komentarnya di akhir atau gimana ada sesi tanya-jawab seperti itu oke saya ingin cuma ini saja saya ingin satu dua saja mungkin siapa yang sudah merasa anaknya sudah besar ada mungkin orang tua kelas 6 orang tua kelas 6 merasa anaknya sudah besar belum ya ada ya kelas 6 ayah bunda kelas 6 ada ayah ya terutama ayah kelas 6 ada yang mau berpendapat apakah putera-puterannya sudah besar oh gak ada gak ada masih kosong oke yaudah saya ingin saya ingin memulai dari kadang-kadang ini kata kita ini kan ayah sekalian ayah bunda sekalian kita kadang-kadang merasa bahwa anak kita itu kecil terus ya kan kita merasa bahwa anak kita itu selamanya menjadi anak-anak kecil terus gitu kan gak gak gede-gede gitu saya bilang sekarang kita merasa bahwa pengennya masih bisa diajak main pengennya masih bisa diajak mana-mana padahal namanya anak ya anak saya sekarang kelas 5 dia di depan saya juga nih sekarang kalau sekarang diajak kemana-mana juga susah gitu kan karena sudah punya keinginan sendiri kalau kita kan pengennya anak kita itu masih kecil aja nah ini teman-teman semuanya nah ini ini berasa ya makanya saya ingin bertanya kapan anak kita besar kapan kita siap melepaskan anak-anak kita ini menjadi titik awal yang harus kita refleksikan nah yang pertanyaan kedua adalah kapan anak kita balik ayah bunda ayah yang kelas 5 kelas 6 apakah sudah ada yang putera-putrinya sudah balik insya Allah sudah kalau yang sudah ada ya ada beberapa yang sudah ya dari laki-laki sama perumahan sudah insya Allah sudah 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 secara ini sudah ada ya berarti ada yang ada di kelas berapa kelas 5 ada kelas 5 sudah ada kelas 5 sudah ada berarti usia 11 tahun ya sampai kelas 3 pun ada yang sudah seperti itu kayak tadi adanya yang saya dengar kelas 3 sudah ada yang sudah balik kelas 3 sudah ada bahkan dari kelas 3 pun sudah ada ya masya Allah sudah ada yang dari kelas 3 ada yang kelas 4 ada yang kelas 5 ada yang kelas 6 ini orang tua yang kelas 1 ada yang kelas 2 berarti harus bersiap karena nanti ketika anak kita balik ada konsekuensinya kan begitu konsekuensinya ini nanti harus kita juga siap semuanya oke saya ingin kita pada dasarnya dulu saja balik itu adalah kalau bicara balik kondisi tercapainya kedewasaan biologis gampangnya nanti ada kematangan alat reproduksi cirinya kalau dalam Safinatun Najah disampaikan bahwa kalau cirinya ada 3 ciri yang pertama adalah umurnya sempurna 15 tahun jadi ketika kalau misalkan dari nanti misalkan ada nih ada ternyata oh anak saya sampai SMP kelas 3 juga belum pernah mimpi atau belum pernah apa namanya menstruasi nah kalau nanti ternyata di usia 15 tahun itu sudah dianggap tetap sudah balik walaupun belum tadi belum apa namanya belum belum keluar ini ya belum keluar smerma atau misalkan atau belum menstruasi tetapi kalau sudah usia 15 tahun dia sudah dianggap sudah balik kedua keluarnya sperma setelah setelah berumur 9 tahun bagi anak laki-laki 9 tahun kalau halo ya gak ada suaranya jelas ya jelas oke atau yang yang ketiga dan menstruasi atau height bagi anak-anak putri yang usianya sudah nanti 9 tahun nah ini adalah dasarnya teman-teman semuanya bayangkan ini ternyata kita sudah anak-anak kita bahkan ternyata hari ini di kelas 3 sudah mulai berarti pas nih ya di usia-usia 9 tahun anak-anak kita sudah ada beberapa yang sudah balik masya Allah alhamdulillah berarti nanti nah pertanyaannya adalah nah ini akil karena dalam dalam nanti kalau kita dalam kitab-kitab fikih nanti ustad misalkan di ustad apa namanya di ustad banyak ustad bisa ditanya nanti dibuka dari bab fikih bab akil balik itu selalu nyambung nah kalau tadi balik itu adalah bicara terkait dengan reproduksinya kematangan seksualitas dalam artian fisiknya nah kalau akil berbeda karena nanti kematangan akal nah kematangan akal ini kita hanya bisa lihat cirinya nah ini anak sudah bisa belum membedakan yang baik dan mana yang buruk dia paham gak sih yang dilakukan dia mau tanggung jawab gak sih dengan perbuatannya nah ini yang sekarang ini teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala yang seringkali menjadi titik krusialnya ketika apa yang saya sampaikan tadi yang juga disampaikan tadi oleh Ibu Trimo di Ibu Kepala Sekolah fenomena zaman sekarang adalah ketika baliknya cepat banget tapi akilnya gak dateng-dateng baliknya cepat tapi akilnya gak akilnya telat akilnya telat jadi kesannya loh ini anak sudah gede makanya saya bilang kita standar gede itu apa standarnya sekarang kan begitu standarnya gede itu baliknya atau apanya kalau sekarang harus kita tuliskan kalau anak sudah balik itu sudah dewasa berarti kenapa karena dia nanti harus sudah mendapat dalam hal ini taklif ya sudah mendapat beban beban syariahnya sudah ada nah dia sudah mendapatkan beban syariah makanya nah ini harus disamakan teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala oke makanya hari ini saya ingin pertama adalah kepada ayah semuanya change your mind by change your persepsi kita harus men-change persepsi kita hari ini terkait dengan ada anak-anak dan dewasa makanya saya bilang dewasa itu kapan dewasa itu kalau anak sudah balik nah ini yang pertama ini teman-teman rahmatullah jadi ayah bunda yang tadi anak putra-putrinya sudah di usia di kelas 3 usia 9 dan sudah balik berarti putra-putri panjenengan sudah gede terus dewasa dan itu sudah tidak bisa diperlakukan seperti anak-anak lagi kenapa ini yang kenapa karena tadi dia harus dipercepat nih akhirnya agar barengan agar segera punya itu kenapa karena dia ketika sudah balik dia sudah mendapatkan tanggung jawab sholat segala macam sudah dia harus punya tanggung jawab itu nah ini teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala kedua yang kedua adalah setelah itu kita harus memperkuat visi keluarga keluarga ini mau dibawa kemana sebenarnya ayah bunda semua rahmatullah subhanahu wa ta'ala saya yakin kenapa ayah bunda menitipkan putra-putri panjen dengan keharum itu adalah untuk pasti ya ini saya bilang ini pasti untuk agar putra-puternya menjadi putra-puternya yang soleh saya yakin itu gak ada yang ya biarinlah daripada kemana-mana kan gak mungkin pasti ingin pasti berkeinginan putra-puternya menjadi putra-puternya yang soleh dan inilah menjadi apa namanya menjadi titik awal kita itu mau keluarga kita mau kemana pilihannya cuma dua pilihannya ke surga atau ke neraka gak bisa kita milih tengah-tengah kan gak ada kan gak ada saya milih yang surga enggak neraka enggak ya gak bisa pilihannya cuma surga dan neraka masalahnya ini yang teman-teman bagaimana hari ini ini memulai kenapa karena ketika putra-putri kita sudah punya tanggung jawab kita sudah gak bisa lagi mengatakan lahudahlah biarinnya dia gak sholat yang dia masih kecil ini juga kata-kata itu udah gak mungkin lagi disampaikan gak boleh lagi kenapa ingat putra-putra panjangan sudah besar saya bilang putra-putra panjangan sudah balik sudah taklif sudah mendapatkan doban syariah dia sudah tidak bisa dikatakan sebagai anak-anak lagi bahkan kalau saya sampaikan kalau saya katakan bahwa sebenarnya kita mendidik anak itu dari nal sampai dia balik nah ketika dia balik umur sembilan setelah itu dia sudah punya tanggung jawab nah ini teman-teman rahmati Allah jadi ini yang makanya kita ayah bunda hari ini alhamdulillah ya harum banyak ayah yang hadir luar biasa sekali insyaallah alhamdulillah ayah-ayah ini akan menjadi ayah-ayah yang luar biasa yang nantinya menjadi pendamping ibu bunda nah amin untuk itu ayah bunda kita perlu modal dua M yang modalnya ada modal dan model ayah bunda untuk mendidik anak perlu dua hal ini kalau saya bilang perlu dua M bukan dua miliar bukan tapi perlu modal dan perlu model apa modalnya yang pertama modalnya ya ilmu namanya mendidik itu kan gak bisa mendadak ya kan namanya mendidik ada modalnya modal ilmu dulu ilmu ayah-ayah segala dalam hal ini pun insyaallah kita dalam rangka apa namanya dalam telah bulu ilmi insyaallah kita memperbanyak modal kita untuk mendidik anak-anak kita dan yang kedua harus menjadi model siap menjadi model menjadi role model menjadi contoh menjadi teladan bagi anak-anak kita karena bagi siapa lagi yang terjadi contoh kalau bukan kita jadi ya bunda sekalian Allah siapkanlah ini dua M ini modal dan model siapkan dengan modal ilmu kita siapkan dengan ilmu-ilmu yang memadai dan itu jangan khawatir namanya ilmu itu terus berkembang jadi terus aja belajar gak ada salahnya dan gak ada gak ada apa namanya waktu telat pasti semuanya kita bisa kapanpun kita bisa terus berjalan jadi jangan khawatir oh saya telat Ustaz anak saya udah gede jangan khawatir oh ya bunda semuanya masih ada waktu dan masih ada kesempatan untuk selalu berbuat untuk lebih baik dan jangan lupa jadilah model-model terbaik untuk anak kita ini yang kedua saya lanjutkan teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala nah ini nanti kalau jadi ketika kita modal modal ilmu salah satunya adalah ketika kita bicara fase tumbuh kembang anak nah tadi saya sudah sampai ke titip ke kepala sekolah ada file yang sudah saya sampaikan nanti Ustaz tolong dibagikan kepada orang tua insya Allah nanti ya itu nanti berisi fase-fase tumbuh kembang mereka dari 0 sampai usia sekitar 7-8 tahun itu yang kelihatan nanti setelah itu apa namanya bisa dipelajari karena kalau nanti dibahas di sini juga gak ada habisnya nanti malah gak bahasnya itu saja nanti oke saya lanjutkan lagi ya bunda semuanya nah sekarang terkait dengan peran nah ini perannya saya ingin gambarkan seperti ini perannya jadi ini yang satu di depan yang satu di belakang gitu ya di usia 0 sampai 7 tahun peran utamanya anak butuh dua-duanya gak bisa hanya satu juga mungkin dia butuh dua-duanya tetapi peran utamanya pemeran utamanya pemeran utamanya adalah ibu tapi jangan lupa ayah juga pasti harus dukung saya pun belum ideal di sini ya ketika masa kecil putra saya saya juga belum ideal karena sering saya beri banyak kepergian tetapi di sini secara konseptual bahwa kita harus melihat ini yang menjadi konsep dasarnya ibu karena apa anak 0,7 tahun yang diputuhkan adalah kasih sayang kelembutan hati ibu kelembutan bicara perhatian dan segala macam itu tidak ada yang mengalahkan dari seorang ibu dan yang tadi juga disampaikan oleh Ustazah Trimo bahwa tadi Allah Madrasah yang seperti dikatakan oleh Iqbal bahwa ibu adalah pendidik pertama nah ini memang 0-7 tahun ibulah yang menjadi playing maker kalau saya bilang jadi memang menjadi pemain utamanya starnya ibu tapi jangan lupa ayah mendukung jangan sampai malah ayahnya bikin emosi bikin emosi ibunya nah ini yang pertama nah yang kemudian yang kedua kalau sudah anak usia 8-9-14 tahun nah mulai sedikit bergeser ayah bunda semua bagaimana bergesernya ini peran ayahnya ketika anak sudah penuh dengan kasih sayang dari ibu nah ini anak-anak sudah mulai belajar logika anak-anak belajar terkait dengan ketegasan anak-anak belajar terkait dengan apa namanya terkait dengan seseorang yang yang punya power segala macam dan itu adalah figur ayahnya saatnya ibu untuk mundur selangkah dan ayahnya maju selangkah jadi disini ayah bunda semuanya ketika putra kita udah berarti kalau tadi ya 0-7 tahun berarti dari 0 sampai TK lah ya itu ibunya nih yang di depan tapi kalau sudah SD sampai SMP nanti ayahnya yang maju ke depan ayahnya yang sekarang ganti ganti dia yang jadi model utamanya nah ini ibunya yang berarti yang dukung di belakang jadi yang sabar ya ibu-ibu karena kadang-kadang ayahnya agak beda memang dengan ibu-ibu karena kalau ayah itu kadang-kadang cenderung terlihat lebih santai dibanding dengan ibu-ibu yang pengen kalau punya masalah semuanya hari ini langsung harus selesai minimal dibicarakan seperti itu nah yang ketiga ketika di atas 14 tahun anak kita di atas 14 tahun kalau di atas udah SMP lah ya nah sejajar ini ayah bunda perannya sejajar dukung anak kita untuk banyak beraktivitas banyak bersolusasi banyak berekspresi di luar sana nah ini tiga hal ini tiga peran ini ya bunda semuanya yang perlu kita lihat karena apa jangan sampai nanti akhirnya terlalu dominan kalau terlalu dominan nanti salah satu di titik-titik tertentu itu menjadi tidak bagus bahkan ini ini perlu kita ini perlu kita nanti ya kita evaluasi bersama karena tapi jangan khawatir tidak ada istilah terlambat dalam pendidikan saya bilang masih selalu ada titik untuk kita bisa kembali untuk memperbaiki diri oke saya kemudian ayah bunda semua yang dalam pendidikan ini kita perlu connect connect itu dalam artian gini ayah bunda harus connect harus nyambung ke anaknya juga harus nyambung hadirlah anak ayah bunda harus hadir connect itu kan jangan tulalit lah kalau bahasanya harus nyambung bagaimana nyambungnya bagaimana berarti harus ada komunikasi yang intensif antara bertiga ada anak ada ayah ada bunda dan ada itilah sebut bagaimana sebut sebagai keluarga nah kemudian tipsnya adalah dalam mendidik ini salah satunya adalah mereka harus bisa memilih jadi mereka memilih ayah bunda sekalian karena ketika untuk anak-anak ada fase-fase tertentu apalagi kita sudah anak kita kita bicara sudah SD ya sudah SD biarkan mereka sudah mulai memilih ajarkan mereka cara memilih ini kenapa saya bilang kalau tadi balik itu Bapak Ibu Rahmatullah balik itu sederhana kasih makan yang cukup kasih stimulasi makanan cukup anak akan pasti balik apalagi kalau dia makanannya dengan kandungan hormonalnya tinggi proses baliknya akan cepat sekali tetapi kalau untuk stimulasi akil ini nah akhir ini berarti stimulasinya stimulasi akal salah satunya adalah mereka harus dibiarkan memilih contoh nih saya sering kasih contoh mungkin pernah di Harum saya kasih contoh pernah gak sih kita meminta anak kita ketika ke toko baju misalkan gitu kan ayo deh kamu pilih hari ini kamu boleh memilih satu baju jangan selalu dipilihkan karena apa dengan memilih ini dia harus tahu oh yang ini bagus ini kurang bagus aku lebih senang ini aku gak senang ini dan dia harus diajarkan ketika dia sudah memilih ketika ada misalkan orang berkomentar enggak kok ini memang pilihan tanggung jawab terhadap pilihan ini adalah stimulasi-stimulasi akil selain juga nanti sekolah juga dalam salah satu nanti adalah stimulasi akil mereka kemudian ayah bunda semua biarkan anak-anak menghadapi masalah jadi jangan pernah mensterilkan mensterilkan suaranya menghilang kembali mungkin mikrofonnya didekatkan oke ini sudah dekat sekali sudah sudah lebih jelas kalau sekarang insya Allah jelas oke berarti harus dipegang harus dipegang oh enggak apa-apa jangan dibiarkan anak kita ini tidak pernah menghadapi masalah jadi kadang-kadang ini yang jadi ini menurut saya jadi jadi titik dimana ketika kita dulu menghadapi sesuatu akhirnya anak saya janganlah menghadapi itu misalkan gitu dulu kan saya itu sekolah harus diantir terus harus jalan kaki sendiri kasihanlah anak saya sekarang dia harus diantar terus misalkan nanti dia enggak dapat problem jangan lupa ayah bunda semuanya anak-anak juga harus dikasih dia harus juga merasakan masalah jangan sampai dia tidak merasakan masalah kenapa ketika dia tidak merasakan masalah dia tidak tahu caranya nantinya ketika dia punya masalah misalkan belajar gitu ya saya bilang dia harus tahu oh caranya itu begini ya ternyata nah masalah-masalah kehidupan ini juga harus diajarkan pada anak tapi bukan berarti anak-anak diberikan masalah yang apa namanya yang susah ya tidak sesuai dengan otomatis sesuai dengan kadarnya sesuai dengan waktunya sesuai dengan tumbuh kembangnya tadi ini ayah bunda semuanya nah kemudian saya ingin di terakhir ini terkait dengan konsep nafkah terutama ini ayah karena kan memang ayah yang mencari nafkah ya jangan lupa mengenalkan konsep nafkah kepada anak terutama ini bab akilnya saya bilang bab akilnya kenapa hari ini kita lebih banyak mengenalkan konsep penabung tapi tidak mengenalkan konsep mencari nafkah nah ini yang anak-anak juga kita harus ajarkan karena apa dulu-dulu pernah kejadian saya pernah kejadian di diri saya ketika saya tidak punya uang misalkan saya tidak ada uang pegangan uang anak saya mengatakan yaudah ke ATM saja ambil duit dalam bayangan dia kalau uangnya apa namanya uangnya habis itu yaudah ke ATM nanti tinggal pencet ATM duitnya keluar gitu kan duitnya keluar tapi dia tidak tahu dia tidak tahu bahwa ternyata mencari 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 nafkah itu tidak seperti itu nah ini ayah-ayah bunda semuanya ini tips-tips yang saya ingin sampaikan kepada panjangan ini sebagai koreksi bagi saya juga karena saya juga dalam pendidikan tadi saya bilang saya belum bagus juga saya masih ada hal-hal yang kadang-kadang secara konsep saya tahu tapi ketika pelaksanaannya saya belum bisa menjalankan dengan baik nah ini yang saya juga ingin berbagi pada panjangan semua akhirnya apa oh ternyata anak-anak tadi di konsep uang ini mencari nafkah mengelola uang bukan anak suruh menabung saja tapi dari mana uang itu berasal kita juga ajarkan nah ini nanti stimulasi-stimulasi akilnya nah teman-teman rupiah Allah subhanahu wa ta'ala ustad saya sampai di tingkat itu dulu ya saya ingin sampai di situ dulu saya ingin ininya nanti setelah ini kita diskusi saja karena saya yakin nanti ayah bunda akan lebih banyak punya pengalaman kita sharing pengalaman saja jadi kita sharing pengalaman saja berarti dibuka ya untuk suara dibuka saja dibuka saja monggo saja kita buka saja materi ini kita diskusi saja saya bilang tadi saya belum tentu lebih baik beri panjenangan semua apalagi memang tadi saya sendiri ya saya masih usia 39 anak saya juga yang baru satu oke silahkan kalau ada yang mau disampaikan karena tadi kalau lihat acaranya sampai setengah 6 ya insya Allah sampai setengah 6 sampai setengah 6 berarti masih ada 30 menit oke 30 menit kita diskusi bebas bebas boleh suara boleh di chat juga di chat di kolom chat juga gak ada masalah silahkan saja nanti dipilih sesuai dengan apa namanya yang enaknya gimana begitu oke siap ya begitu pada ayah bunda yang masuk disini insya Allah Ustaz Ruli sudah menyampaikan bahwa insya Allah kita akan langsung aja berdiskusi dengan beliau pembicaraan dokter hari ini Ustaz Ruli silahkan kepada ayah bunda yang merangkali mau menanyakan atau mau berdiskusi dengan beliau ada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada teknologi, ada video call, video konferensi, atau misalkan video yang kalau kita pakai WhatsApp, kita masih bisa calling ke sana. Nah, jangan sampai ini menjadi masalah, karena apa? Ini masih sangat mungkin untuk kita berubah seperti itu. Jadi, jangan kita kalah strategi, saya bilang. Bisa kalau insya Allah bisa. Jadi jangan khawatir. Itu ya, Bapak. Itu yang pertama. Ini ada pertanyaan secara chat saja, cuman agak menyimpang dari tema kita sehari hari ini. Ada pertanyaan begini dari Haidar Alvausen, kelas 4. Tertanya, problem sekarang yaitu di game online. Bagaimana caranya agar tidak terlalu ketagihan dan cara memberikan saran untuk anak. Itu tadi, itu yang mungkin agak. Dia main game online karena niru orang tuanya karena niru orang tuanya. Nah, ini dia main game online, dia panjang main game pegang handphone karena dia juga melihat orang tuanya. Oh, orang tuaku pegang handphonenya lama. Makanya ya nggak apa-apa, aku juga pegang handphonenya lama. Nah, ini yang perlu kita awali dulu. Sebelum kita ngomong bagaimana cara menterapinya, bagaimana kita cara mengasih tahunya, kasih contoh dulu bahwa kita pegang handphonenya nggak selalu pegang handphone terus. Bahwa kecuali memang tadi, kita pahamkan nih, ayah kalau pegang handphone karena kerja nih, lihat kerja anak-anak seperti ini. Ternyata pak ayahnya whatsappan, hampir ketawa ketiwi gitu kan. Di grup, apa namanya, grup alumni SD, alumni TK, alumni SMP, alumni SMA. Kan alumni banyak banget tuh ya. Kelasnya kalau dulu di SMP, SMP pindah satu kelas 1A, 2C, 3D, itu udah tiga alumni tuh. Alumni kelas 1A, alumni kelas 2B, alumni kelas 3C. Dan rame banget itu urusannya pasti. Nah, jangan sampai ternyata anak-anak itu melihat itu. Oh, ternyata anak-anak itu melihat, oh orangtuaku asik banget. Berarti aku pun juga nggak apa-apa dong. Nah, ini pertama teman-teman semua, rahmatilah Allah. Dan itu bukan hanya masalah di satu ini loh, masalah di mana-mana sebenarnya. Jangankan kalau saya bilang, jangankan orangtuanya juga kecanduan HP ternyata kan. Ibunya sambil masak itu juga sambil ngecek urus WA. Saya bilang, jangan-jangan. Ya kan, jangan-jangan. Saya bilang itu semuanya juga kecanduan. Nah, jangan. Kalau perlu, kalau begitu, yang dibenerin pertama kali bukan anaknya. Tapi apa? Modelnya. Siapa kita? Model. Kita sih yang modelnya. Begitu, Satu. Ya, terima kasih, Satu. Ada lagi, Satu. Pertanyaannya dari Bunda Almaira, kelas 6E. Mohon maaf, Tad, izin bertanya. Jika anak-anak dari kecil Balita sudah kehilangan sosok ayah karena perceraian, dan anak itu ikut ibunya, dan tidak pernah ketemu ayahnya, bagaimana cara mendidiknya menggantikan peran seorang ayah? Begitu, Tad. Ayah Bunda sekali, ya, rahmati Allah SWT. Ketika terjadi perceraian, itu kan sesuatu yang sudah takdir. Yang paling penting begini. Jangan sampai akhirnya setelah perceraian itu terjadi, menyalahkan. Nanti ngomong, ayah kamu itu salah. Ayah kamu salah. Dia itu gini-gini, jadi akhirnya Bunda minta cerai. Sudah, selesai. Ketika terjadi perceraian, selesai. Ya, walaupun pasti yang merasa sakit itu pasti ada, wajar, dan itu manusiawi. Tetapi bahwa dia, ayahnya harus tetap mempunyai hak untuk peran terhadap dia. Walaupun mungkin, oh, ibunya yang dia tinggal dengan ibunya, akhirnya dia tidak pernah ketemu. Itu juga harus diklirkan. Ketika keperceraian, ayahnya juga harus tetap mau mendidik, walaupun tidak setiap hari. Dia tidak boleh kehilangan figur ayahnya. Kalaupun nanti kehilangan figur ayahnya, dia harus, kan ada kakeknya, ada figur laki-laki lain. Menggantikan. Yang mungkin saya bilang tidak menggantikan ya, melengkapi. Kalau menggantikan beda. Beda, tetap aja beda. Ayah dan kakek itu beda. Ayah dan paman itu beda. Karena emosinya beda. Tetapi melengkapi, minimal. Minimal ini. Nah, tetapi saya sampaikan kepada ayah, bunda semuanya, ketika sudah terjadi itu. Karena itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi dihindari. Kalau dalam bahasa agamanya kan dihindari. Allah tidak suka, gitu kan. Bahasanya gini-gitu kan. Nah, tetapi ketika itu pun sudah terjadi, ya sudah. Tetapi jangan tadi. Jangan akhirnya menutup pintu, misalkan. Menutup pintu. Pokoknya bapaknya tidak boleh datang ke sini. Karena dulu bapaknya menyakiti hatiku. Misalkan seperti itu. Karena anak juga punya hak untuk mendapatkan perhatian dari orang tua. Bagi ayahnya juga, bagi ayahnya juga, jangan mentang-mentang sudah punya yang lain, lupa pada putranya. Tidak ada istilah mantan anak. Tidak ada istilah mantan. Mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada cerita. Gitu. Tidak ada cerita mantan anak. Gitu, Sat. Ya, saya kalah, Tat. Ada lagi, Tat. Dari bunda Sakinah. Pertanyaannya bagaimana bagaimana cara yang mungkin bisa dilakukan dalam menjaga semangat satu visi, misi, reuni di surga dalam keluarga yang inti. Di keluarga inti. Oke. Bagaimana menjaga semangatnya ya? Menjaga semangatnya, Sat. Menjaga semangat. Satu visi. Nah, kita perlu ingat dulu. Dalam pernikahan itu, cinta itu, kita harus ngomong cinta ini ya. Cinta ini adalah bicara bukan saling memberi, bukan. Cinta itu bukan juga saling ngalah, bukan. Tapi cinta itu saling memahami. Ketika orang kita berbicara di sini, kita ngomong nanti bagaimana kita menjaga semangatnya, bagaimana kita menjaga semangat bersama satu visi, satu misi ini, kita dulu-dulu paham dulu kita dengan pasangan kita. Jangan-jangan hari ini kita sendiri ternyata belum paham dengan pasangan kita. Nah, ini yang bisa jadi masalah kalau saya bilang. Nah, coba pahami pasangan kita dulu. Oh, oke. Pasanganku itu orangnya begini. Yang pasangannya pun sama. Pahami dulu pasangannya. Nah, kemudian jangan lupa untuk berbicara, ngobrol, refleksi. Saya, ayah, bunda semuanya, saya kasih contoh, Ustaz. Di keluarga saya, di keluarga kami, di keluarga kami ini, ada kayak rapat bersama setiap tahun sekali, Ustaz. Kapan? Jadi kita itu ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan itu biar, ini nggak ada teori, dari agama nggak ada. Nggak, nggak ada. Cuma kita biar ada momen, momen mengingat saja. Momen mengingat. Jadi setiap ulang tahun pernikahan kami, di bulan Juni, di bulan Juni kami ada rapat bersama, Ustaz. Nggak rapatnya juga usah dibayangin yang dikemana. Nggak, di rumah juga nggak ada masalah. Mau di rumah, kayak mau di sambil makan baso di pinggir jalan, juga nggak masalah. Mau sambil beli pecel ayam, beli apa namanya, seroto, nggak apa-apa. Mau beli apa juga terserah. Itu pilihan saja. Tetapi apa? Di situ dibicarakan. Eh, ya, setahun depan kita mau ngapain sih? Nah, ini teman-teman remati Allah. Eh, Bun, kita setahun depan mau ngapain sih? Cari momen. Jangan lupa cari momen. Sama dengan tadi saya bilang. Ketika kita tadi kita masukkan ke balik ini tadi, kita bicara balik. Nah, baliknya anak itu juga harus jadikan momen. Misalkan gini, kita tahu nih, anak kita mimpi basah pertama. Pastikan ayahnya yang menjadi, menjadi tempat bertanyanya. Jangan ibunya. Nggak tahu ibunya, bingung nanti ibunya. Ibunya pasti bingung. Sama dengan anak perempuan. Anak perempuan ketika dia menstruasi pertama, ibunya harus ada di situ dan menyatakan, ini loh, caranya begini, begini, begini. Nah, ini saya bilang. Tapi di situ tadi, awalnya komunikasi bareng. Bagaimana tadi kita saling menyemangati, kalau komunikasi saja nggak pernah. Ya kan? Gimana kita saling ini, kalau kita sedih nggak pernah ngobrol barengan saja, nggak pernah. Ya, harus ngobrol barengan. Harus, ayo, gitu loh. Waktunya kapan? Terserah. Tapi nanti ditulis sesat. Kalau kami ada ditulis, kami tulis, jadi kami tulis, oh rencananya begini, tahun depan ini begini, dan sekarang anak saya udah 11 tahun ya, dia ikut. Dia ikut juga. Nah, ikut. Nih, ikut. Ikut apa namanya, kamu mau bagaimana? tapi kita cek. Ini sebenarnya kita ngomong keluarga surga, tapi yang kita inginkan, ternyata nggak ada surga-surganya, gitu kan? Nah, ini juga menjadi contoh. Jadi nanti kita saling. Oke, dan kemudian tadi, saya yakin salah satunya ketika ayah bunda ikut acara ini, ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana ayah bunda untuk berharap menjadi keluarga-keluarga surga. Begitu, Ustaz? Ya, berarti kelanjut ke pertanyaan adalah kita tentang akil balik. Insya Allah ini sudah ada yang tentang akil gitu. Dari siapa? Namanya tidak tertera, tapi ada maaf, Ustaz mau bertanya, bagaimana caranya menjelaskan tanda-tanda akil balik pada anak laki-laki yang sudah, yang mudah diterima. Yang menjelaskan dengan mudah, yang mudah diterima. Dimana hal-hal itu masih, sebagian orang tua itu masih merasa tabu dan malu, untuk menjelaskan ke anak laki-lakinya. Oke. Pastikan yang menjelaskan adalah ayahnya ya. Kalau ibunya bingung. Sama dengan tadi menstruasi itu. Kalau yang menjelaskan ayahnya juga bingung. Karena ayahnya juga nggak pernah ngalamin. Kan begitu? Yang mudah diterima. Yang mudah diterima sebenarnya. Sederhananya gini. Anak-anak itu kan kadang-kadang, mohon maaf, saya vulgar saja di sini. Dia itu lupa kok. Dia itu lupa kok. Mimpi apa dia nggak tahu juga kok. Dia kalau dijelasin, ditanya itu mimpi apa bingung. Dia itu nggak. Karena udah lupa. Tapi yang jelas, kita langsung nih. Dek, kalau kamu nanti, jangan dikasih di dalam titik kuncinya, bukan pada mimpinya. Ketika kamu bangun tidur, kamu lihat. Nih, ternyata celana anak kamu basah, selimut kamu basah, dan nih, ini tandanya kamu sudah mimpi basah. Nggak usah dijelasin. Kalau kamu mimpi berini sama, nggak perlu juga. Anak-anak juga nggak. Sekarang saya tanya deh, Ustadz. Ayah di sini, ayah bunda di sini, ada nggak yang masih inget? Dulu, waktu pertama gitu, kita mimpi apa gitu, kan juga nggak inget. Betul-betul. Nggak inget. Rata-rata, ini dalam penelitian rata-rata, ternyata, dia nggak inget mimpinya apa. Dia hanya tahu-tahu, celananya basah. Nah, ini ya, jadi tidak perlu menjelaskan detail sama dengan begini, Bapak. Mah, aku dulu lahirnya dari mana sih? Ya, dari perut Ibu lahirnya. Nggak perlu dijelaskan dulu, itu begini loh, Ibu itu begini, Ibu ngejen, terus kamu keluar dari sini, nggak perlu juga. Dijelasin gitu-gitu juga nggak perlu. Ya, nggak usah dijelasinnya jadi kayak terlalu vulgar, begitu juga nggak perlu. Tapi disebutin saja. Dulu dari perut Ibu, kamu keluar, ininya begini. Gitu aja sudah. Jadi, tadi, jadi ayah, bunda semua nggak usah dijelasin detail-detail ya, saya bilang gitu. Tapi jelaskan. dan pasti yang harus seperti saya sampaikan tadi, ketika anak laki-laki, ayahnya yang jelasin, Ustaz, ayahnya kerja di luar kota, telepon. Kalau ibunya tahu, ya, ya, anak kita hari ini mimpi basah, ayahnya langsung telepon. Nah, kamu hari ini selamat. Kasih selamat. Kamu hari ini sudah menjadi orang dewasa. Kamu begini. caranya kamu harus begini. Nah, ajari bagaimana dia mandi-mandi. Nah, ini nanti, ayahnya tugasnya, ayahnya malu. Kenapa malu? Kenapa malu? Pertanyaannya saya bilang, kenapa malu? Karena apa? Kenapa kita malu? Itu di bab mimpinya. Di bab mimpinya yang kita malu. Tapi ingat, kita nggak ngurusin bab mimpinya, tapi bab basahnya tadi saja. Nah, begitu. Jadi di bab basahnya tadi, gitu. Gitu, Satya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu ya? Oh, aman. Sampai pagi sudah aman. Lanjut. Ya, masih ada pertanyaan, maaf. Mau tanya, Tad, tentang berlatih, memilih yang tadi yang disampaikan oleh Ustad Ruli. Bagaimana dengan pilihan sekolah lanjutan untuk anak yang mulai akil balih? Terkadang orang tua punya pilihan sekolah mengarahkan mendekat ke agama. Dan anak kadang tidak sejalan dengan orang tua supaya anak bertahun-tahun dengan kewajiban dalam bersekolah. Bagaimana, Tad? Ya. Oke. Gini, Ustadz. Bapak Ibroufanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, namanya yang milih sekolah itu milih bersama. Ingat, yang menjalani sekolah itu anaknya ya, bukan orang tuanya. Orang tuanya sih memang oke, ngarahin doang, tapi ngejalain ini tetap anaknya ya. Jadi ketika seperti ini, anak ini juga gini. Apakah anak kita nggak bisa dipengaruhi? Bisa. Asalkan, memang tadi, mempengaruhinya pelan-pelan. Orang tua misalkan begini, orang tua sudah pingin anaknya ke A. Bukan berarti langsung. Pokoknya, kadang-kadang jadi masalah ketika di hari awal sudah ngomong pokok. Pokoke. Kan gitu kan? Pokoke, nanti nggak boleh, kamu harus ke sana. Nggak gitu caranya. Caranya apa? Sebut dulu kebaikannya. Eh, sekolah situ bagus ya. Nah, contohnya gitu ya. Oh, ininya begini ya. Ininya begini ya. Sebutkan kebaikan-kebaikannya. Tapi jangan, jangan, apa namanya, jangan keterlaluan juga, jangan lebay. Maksudnya, biasa aja. Dalam obrolan-obrolan, diarahkan, diarahkan. Anak juga, lama-lama juga, menyatakan itu. Nah, kemudian juga lihat, ada nggak temannya yang ke sana? Karena biasanya, masalahnya di teman. Biasanya kalau udah ngomong SMP, SMA, itu di teman. Kalau di SD, relatif nggak ya? SD itu memang anak nurut lah. Apalagi TK lah ya. TK itu anak nurut lah. Di sekolah kemana juga nurut. SD relatif sama. Tapi kalau udah SMP, temannya, oh temannya ada nggak ke sana? Karena kadang-kadang, ini juga perlu dicari, ada nggak teman di sana? Oh, kalau temannya ada, si itu juga ke sekolah di sana ya? Wah, nanti ada temannya dong. Kayak begitu tuh mengarahkan. Tapi jangan sampai-sampai, nanti tadi kata-kata pokok itu, jangan keluar. Pokoknya kalau kamu nggak ke sekolah di sana, ayah nggak mau nyekolahin. Nah, ini, kalau sudah ngomong ancaman begini, agak berat biasanya. Kenapa? Ingat, tiga tahun itu juga bukan sesuatu yang sebentar. Tiga tahun itu lama. Tiga tahun itu lama. Nanti tambah tiga tahun lagi SMA. ini, jadi, atau gini, ayah itu udah capek didik kamu. Udah, kamu masuk pesantren aja. Itu ngebuang, Pak, namanya ya. Itu namanya ngebuang anak gitu ya. Jadi, jangan sampai itu terjadi. Ayah itu udah capek, Abah itu capek ngedidik kamu. Kamu itu nggak pernah bisa diajar. Udah, kamu masukin pesantren aja. Nah, itu ngebuang namanya. Jadi, jangan sampai itu terjadi. Maksudnya gini, oh, dulu itu pesantren itu bagus loh. Dari pesantren itu lahir banyak ulama. Eh, di pesantren itu enak ya. Banyak temen. Obrolan-obrolannya diarahin. Jadi gitu Ustaz ya. Jadi, diarahin. Jadi, nanti obrolan. Dan ngarahinnya itu jangan udah tinggal tiga hari jelang pendaftaran diarahin ya enggak. Ngarahin itu dari sudah lama. Dari misalkan anak baru kelas lima ya. Udah mulai di sonding. Dari kelas lima. Jadi, jangan udah kelas enam, semester dua, udah jelang akhir, baru. Enggak. Jadi, dari awal sudah diarahin. Jadi, anak juga udah bersiap. Seperti itu Ustaz. Masih bingung, dan kadang ngeliat temen juga yang tadi mungkin. Seperti itu juga kadang. Salah satu sering. Betul. Kadang-kadang memang, oh temennya kemana. Itu juga dia akan ikut juga. Orang tuanya juga gitu kan. Betul. Terima kasih. Ada lagi, Tad. Pertanyaannya. Ini Mas Maldi dari Bunda Sahida. Atau Bunda Izul. Ustaz, bagaimana cara mengatasi anak agar sadar dalam belajar maupun ibadah sholat. Mungkin selama ini dalam menjalankannya masih dalam keadaan terpaksa. Kebetulan, anak putranya kelas enam malah. Dan cenderung mulai tumbuh rasa egoisnya. Mengatasi anak sadar dalam ibadah sholat. Ibadahnya biar mau. Biar mau ibadah sendiri. Tampah harus disuruh. Tampah harus disuruh. Oke. Pertama, sekarang kita lihat model dan modelnya lagi, Ustaz. Ini model dan model lagi. Modelnya gimana nih? Di rumah, bapak ibunya gimana nih? Ayah bundanya, kalau adhan, setelah adhan, langsung sholat. Enggak. Jangan-jangan, ternyata sama. Nah, ini kan saya bilang, ternyata ayah bundanya, kalau lagi ada adhan, juga, ah, ntar dulu dah. Ntar-ntar. Jangan salah. Nanti kalau anaknya juga nurutin. Juga ngikutin. Saya tidak menyalahkan. Tetapi apa? Ingat, anak itu bukan hanya mendengar, tapi juga melihat. Dek, kamu yang rajin. Nah, ketika melihat, dia meniru. Dia ngedenger, oh, nyuruh-nyuruh. Dianya sendiri gak berangkat. Istilah kata begitu. Anak sekarang, walaupun gak nyampaikan, kan gitu kan. Mamah menyuruh doang. Ngerjain juga kagak. Ini yang terjadi. Saya, ini perspektif anak ya. Karena saya sering ngobrol dengan anak-anak, tuh gitu. Saya tanya, kenapa kamu gak segera sholat kalau disuruh? Lah, mamah juga, kalau lagi ini aja, kalau lagi asik aja di WA. Lama banget, dia gak sholat-sholat juga. Lah, ini saya bilang. Ternyata, ini tadi saya bilang, refleksi bagi kita semua. Ayo, kita ayah bunda semua, ayo kita perbaiki diri. Ayo kita perbaiki diri. Ayo. Jadi model yang baik. Jadi tadi ya, jadi model. Mau jadi model. Harus mau jadi model. Gitu kan. Nah, kemudian, nah, setelah itu, Bapak Ibrahimatia Allah harus tega juga. Ternyata, Ustaz, dalam pendidikan itu ada istilah tega. Tega itu apa? Tega atau tegas? Contoh nih, saya contoh. Tega. Kalau saya bilang tega. Tega itu nanti salah satunya, salah satunya tegas. Baru tegas. Contoh begini. Anak, misalkan, dia, ada tugas online kan. Sekarang ada tugas online. Ya. Ada tugas online. Ada kan, tugas online. Anaknya gak mau ngerjain. Orang tua bilang, De, kerjain. Dibantu apa gimana? Enggak, aku bisa sendiri. Oke. Nanti kalau gak bisa, nanti kalau kamu nilainya jelek, misalkan, mamah gak bisa bantu ya. Misalkan seperti itu. Oke. Ketika itu terjadi, dan dia misalkan belum ngerjain, akhirnya bingung dia. Wah, bingung. Ya udah, biarin saja. Ya tadi kan sudah mamah mau bantu, tapi kamu gak mau. Ketika waktunya sudah hampir 5 menit beres, bingung, udah nangis. Mamah gimana sih gak mau bantu? Nah, ini saya bilang tadi tega. Harus tega. Kenapa? Dengan begitu, dia belajar tanggung jawab. Dia belajar tanggung jawab dari situ. Bukan akhirnya apa? Karena kurang 5 menit, kita gak tega. Yaudah lah dibantuin. Nah, dia tahu. Ah, gampang. Ntar kalau gitu, ntar gue masih dibantuin lagi. Kadang-kadang ayahnya tega. Ibunya gak tega. Nah, ini jadi masalah nih. Kata ayahnya, udah kerjain sendiri sana. Kata mamahnya, udahlah ya kerja. Bantuin. Kasian anaknya. Nah, ini masalah. Saya bilang. Ketika ayah bunda tidak kompak. Nah, berarti kan perlu membangun kekompakan. Perlu membangun kekompakan bersama nih. Nanti misalkan gini. Ayah, kalau ini nanti bunda mengatakan enggak, ayah juga harus mengatakan enggak ya. Nah, ini harus ada clear nih. Sudah harus ada kontak batin nih ya. Jadi, kalau ibunya sudah ngasih tanda matanya begini gitu, ayahnya oke. I see. Saya tahu. Saya harus diem misalkan. Begitu. Nanti kalau bundanya sudah pakai kode tangannya begini misalkan, ayah gak boleh bantu misalkan, yaudah. Jangan satu mau bantu, satu enggak. Nah, ini akhirnya ketika gak kompak ini, jadi masalah nantinya. Begitu, Ustaz. Ya, terima kasih. Teganya ya, Tad, bukan tegas. Bukan tegas gitu ya, Tad. Tegas itu kan, saya bilang, beda ya. Kalau tegas, misalkan, kalau misalkan enggak, enggak boleh, enggak. Itu kan tegas ya. Ya, mungkin berbeda kalau dikisah menurut saya sih. Seperti itu. Ya, siap, Tad. Ini ada yang mau langsung bertanya, menyampaikan pertanyaan, cuma langkahnya langsung tidak melalui web, tidak melalui chat. Silahkan yang barangkali. Bunda, Ayah Bunda yang mau bertanya langsung. Sudah menunjukkan tangan? Tunjuk tangan sudah ya. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Tad? Ayah? Suaranya belum masuk. Terlalu keras. Volumenya ya. Maaf, maaf. Assalamualaikum, Ustaz Ruli. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. Masuk, masuk. Kedengar. Aku nggak masuk. Halo. Ya, masuk. Silahkan. Langsung saja. Oke, oke. Terima kasih, Ustaz Ruli. Ini untuk pendampingan anak. Ini akan ada masa ahil, juga ada masa balik. Ketika di masa-masa sudah mulai membedakan antara yang baik dan buruk, tentunya anak juga sudah mulai bisa membedakan yang cantik, yang ganteng gitu ya, Tad. Halo, Tad. Halo, halo. Permasalahannya, ketika sudah mulai memunculkan sudah bisa memilih yang cantik, yang cantik, sesama temannya, biasanya kan sudah mulai muncul suka seperti itu ya, Tad. Iya, iya, iya. Ketika terjadi pada masa pembelajaran ini, Tad, supaya anak tetap terkondisikan dengan suasana sekolah sebagai seorang siswa, nah ini bagaimana cara atau langkah mengatasinya supaya anak-anak ini ketika dia sebagai seorang siswa, dan juga disedirinya sebagai manfaat baik dan buruk, lihat temannya kan, ada rasa tertarik. Nah, supaya tidak kegiatan pembelajaran anak, supaya kondisi ini bisa terkondisikan seperti itu. Ya. Terima kasih itu dari saya, Tad. Tertangkap, Tad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, faham. Ya, Bapak Ibu rahmatullah, biasanya fase-fase ini, fase-fase tertarikan dengan lawan jenis, itu biasanya muncul di usia-usia 9-10 tahun tadi ya. Ketika dia mulai balik, ketika dia sudah mulai apa namanya, ketika dia sudah mulai organ-organ seksualitasnya sudah mulai matang, dia akan mulai juga muncul lah tadi ya, saya bilang muncul juga tadi ya, rasa senang terhadap lawan jenis. Nah, kita juga harus ingat, Bapak Ibu rahmatullah, kalau anak kelas 1-2, kelas 1 SD, kelas 2 SD, itu melihat ganteng tidak itu anaknya baik atau enggak. Anak pinter itu, oh iya, coba anak kelas 1 SD itu kalau anak kelas 1 SD itu ngomong anak ganteng itu kalau pinter. Yang cantik itu yang pinter gitu kan. Terus yang enggak pernah gangguin temennya, itu kan gitu kan. Nah, tetapi ketika sudah mulai apa namanya, sudah mulai balik tadi, dia mulai ada seksualitasnya sudah mulai muncul. Nah, bagaimana ketika ini terjadi? Ayah Bunda ternyata, kuncinya ada kembali di rumah tadi, di bab modal dan modal tadi ternyata. Ternyata, anak-anak ini, anak-anak ini, ketika dia kenyang, dalam tanda kutip saya bilang, kenyang perhatian dari kedua belah pihak, dari ayah dan bunda itu tadi, dia tidak akan mencari perhatian dari tempat lain. Saya bilang gitu. Ketika dia kenyang, dia sudah merasakan ketemu dengan sosok lelaki hebat, yaitu ayahnya, dan langsung ibu hebat dari ibunya, si anak laki-laki itu juga tidak akan merasa ini. Biasa saja. Biasa saja. Laki-anak perempuan pun sama. Ketika dia sudah mendapatkan cinta pertama dari ayahnya, dan dia cinta pertama kepada laki-laki itu kepada ayahnya, dan dia kekaguman kepada ayahnya, dia tidak akan lagi, tidak semudah itu. Tidak mudah ber, apa namanya, tidak mudah dia senang kepada orang. Seperti itu. Jadi gitu ya. Jadi, ayah bunda harus memberikan model yang pas. Jadi ketika dalam pembelajaran, itu jadi gini, itu akibat. Saya bilang itu akibat. Kita perlu cari sebabnya dulu. Sebabnya apa ini? Kenapa anak-anak jadi gampang banget jatuh cinta? Ini nanti, kalau kita kubas, ini panjang nih ya. Tetapi yang paling penting, saya bilang, kasih contoh bahwa tadi, di peran tadi, saya bilang makanya di peran yang saya sampaikan tadi, ketika 0-7 tahun, itu peran ibu yang menjadi pendidik utama tadi. Anak-anak harus kenyang kasih sayangnya. Makanya ketika sudah lebih dari 7 tahun, usia 8-14 tahun, ganti ayahnya yang ibunya yang mulai mundur. Apa? Untuk seorang perempuan, ayahnya adalah figur yang mengagumkan. Akhirnya seperti itu. Bagi seorang anak laki-laki, bagaimana dia melihat bahwa ayahnya juga menjadi teladan. Nah ini, ini yang harus juga, harus apa namanya, imbang tadi, saya bilang. Gitu, Ustaz. Ustaz. jazakallah. Untuk selanjutnya, masih ada pertanyaan, beberapa pertanyaan di lewat chat. Bisa disampaikan ya, Tad? Boleh, bangga, bangga. Oke, terima kasih. Yang pertama dari ayah bondan, kelas 6 B. Ini, Tad, mohon maaf, anak kami, laki-laki kelas 6. Dari sisi pergaulan teman-teman sebaya kurang bergaul di desa. Paling HP-an, nonton TV, kadang secara emosional, secara emosional juga tinggi. Minat belajarin mandirin juga kurang. Jadi, semua harus diarahkan, termasuk untuk makan, juga harus ditunggui, atau dijaga, Tad. Mohon sarannya, jadi seolah-olah, psikologis, belum stabil. Intinya, emosionalnya standar, normal, usianya juga, saat ini 12 tahun. Begitu, Tad. Itu yang pertama. Sekarang, atau ada tiga pertanyaan? Satu dulu, sabar. Kalau banyak kan nanti bingung nanti. Terima kasih. Jadi gini, ketika anak, makan aja harus ditungguin. Kalau saya gini, makan itu udah lebiharin saja. Kalau nggak mau makan, ya sudah. Nanti kalau lapar juga makan sendiri. Ya kan? Kalau nanti lapar, nggak usah ditunggu-tungguin. Nanti anak itu, jadi kadang-kadang, jangan-jangan tadi saya bilang. Karena kita terlalu perhatian, dia akhirnya tidak memperhatikan dirinya sendiri. Nah, nanti kalau saya ini juga pasti di, saya pasti di, suapin. Suapin. Nanti kalau saya nggak mau makan, saya ini. Ini saya bilang tadi, kemandirian itu juga penting. Makanya saya bilang tadi, usah tega itu penting. Tega juga penting. Udah, kalau nggak mau makan, ya sudah. Tinggal aja, Nanti juga lo lapar, pergi ke dapur sendiri. Efeknya kalau sakit, kena sendiri lagi, ke kita. Tanung jauh. Nah, itu saya bilang, itu dia harus bertanggung jawab. Pak, ini tuh fitrah. Anak kalau lapar itu pasti cari makanan. Udah deh. Yakin deh. Jangan khawatir. Anak itu susah makan. Dia memang nggak lapar kok. Jangan-jangan, bahkan saya bilang, jangan-jangan anak kita itu nggak pernah merasakan kapan itu lapar. Kenapa? Nggak pernah tahu ya? Nggak pernah tahu itu rasa lapar itu kayak gimana. Karena apa? Disuruh makan lagi. Belum lagi lapar, sudah disuruh makan lagi. Gimana? Mereka itu juga harus belajar. Rasa lapar itu harus belajar. Kan gitu. Bahkan ada loh, dulu salah satu saudara saya itu, dia itu senang kalau disuruh puasa. Kenapa? Kalau di zaman puasa kan dia nggak disuruh makan. Dalam artian ada juga. Anak namanya anak macam-macam saya bilang. Semua anak unik kok. Ada anak yang nggak usah disuruh makan pun dia cari makanan sendiri. Ada anak yang kalau nggak lapar banget dia nggak makan. Ada anak yang nah ini aja sebenarnya kalau dia lapar pasti dia makan. Saya bilang gitu. Sama dengan tadi. Anak-anak itu kebutuhan. Jangan sampai ternyata tadi. Dia ini karena kita terlalu perhatian. Dia nggak mau main di tempat rumahnya. Misalkan kenapa? Ini juga harus di cek dulu. Dia tidak nyaman. Dia tidak nyaman itu. Kenapa? saya langsung dapat kode langsung tahu saya. Saking semangatnya ya. Saking semangatnya saya. Jadi gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir ketika itu terjadi udah. Kita harus yakin. Memang dia akan sesuai kebutuhannya. Nah ketika sudah dan tadi saya bilang tadi HP misalkan saya bilang HP ini kan juga kebutuhan atau keinginan juga harus clear. Jangan sampai ternyata kita anak-anak kita kecanduan HP karena dia dikasih HP terlalu kecil. Bahkan dipunya-punya sendiri gitu kan. Kadang-kadang gitu kan. Nah ini perlu juga kita nanti kita lihat sedikit. Sedikit demi sedikit. Saya tidak ingin dan tidak bermaksud menyalahkan ya. Tapi saya sampaikan tadi ayo kembali lagi bahwa kita tadi 2M tadi kita. Model dan model. Model dan model. Ya oke. Gitu Ustaz. Jazakallah Ustaz. Masih ada waktu sudah menunjukkan jam 5.30 cuman masih ada tiga pertanyaan. Empat pertanyaan. Boleh. Kita selesaikan aja Ustaz. Setelah ini mungkin dari empat pertanyaan ini sudah cukup dicukupan dulu ya Ustaz ya. Boleh. Tidak apa-apa Ustaz. Oke siap. Terima kasih. Yang pertama dari Ibu Fairuzati. Ustaz bagaimana penampingan yang seharusnya bagi anak usia akil balik dimana mereka ditakdirkan sebagai anak yatim. Oke. Jadi sudah akil balik tapi di anak yatim itu yang pertama. Langsung atau saya langsung jawab dulu. Nabi itu juga yatim Bapak ya. Bahkan nanti akhirnya dia jadi piatu juga. Dia yatim piatu kan. Tetapi dalam artian tadi dia tidak kehilangan figur. ada figur laki-laki ketika dan kalau ibu ya ada halimatu saat dia sebagai pengasuh juga itu ada ada figur-figur ibu yang melengkapi kalau saya bilang bukan menggantikan melengkapi seperti itu. Ada figur Abu Talib ada figur Abdul Muttalib ketika di fase-fase kecil Rasulullah yang melengkapi kehadiran ayahnya ketika beliau sudah ditinggal dari ayahnya sejak lahir. Nah itu juga ada jadi ketika tidak ada alasan bahwa oh dia yatim. ada kok figur laki-laki lain tapi jika ingat bahwa ibu dengan bapak itu tetap berbeda dua itu tidak muncul di satu tisi tidak karena terpasti ada sisi-sisi yang kalau ibu-ibu pasti feminitasnya lebih tinggi dibanding ayah itu pasti terjadi seperti itu. Jadi insya Allah ada kok figur-figur lain yang bisa melengkapi makanya dalam mendidik satu anak ini kan tidak hanya satu orang tapi juga dibutuhkan keluarga-keluarga yang lain ini sebagai tadi saya bilang melengkapi begitu Ustaz. Oke Ustaz. Terima kasih. Oh iya maaf Fanta mungkin kalau figur laki-laki itu anak itu mencari sendiri atau memang ada dari orang tua harus mengarahkan kira-kira kemana kayak gitu. Diarahkan. Diarahkan. Kira-kira figur laki-lakinya kayak gitu ya. Iya misalkan kakeknya kakeknya pamannya dan itu pun kakeknya diomongin jangan dia juga gak dikasih tahu. Nenek misalkan pamannya pamannya pun disampaikan bahwa ini gini-gini karena dia gak punya ayah dia minta bantuan lah istilahnya gitu. Gitu-gitu Ustaz. Iya. Saya kalau. Pertanyaan selanjutnya Tad. Dari Abu Raffi mohon izin bertanya bagaimana cek dan recek anak yang sudah di pesantren tapi sudah sudah memasuki akil balik pada saat ditanya mungkin dia tidak mengakui bahwa sudah akil sudah balik apa belum atau mungkin belum mengakui gitu ya. Ngecek dan receknya bagaimana gitu Tad. Kira-kira ya harus percaya. Umur tadi ya. Nanti gini kalau dia memang belum mengatakan belum ya jangan bohong kamu ya gak usah belum ya percaya saja tapi tadi Ustaz unjungnya tadi di umur tadi bila ternyata di usia sembilan sampai ini nah usia lima belas lima belas itu sudah dianggap sudah gitu. Oke. Sudah otomatis itu Tad ya baliknya keluar. Jadi dari para ulama menyatakan kalau sudah lima belas itu sudah. Oke. Siap. Bisa kalau. Untuk selanjutnya ada lagi dari ayahnya Galang Nambe Assalamualaikum bagaimana cara atasi usia anak akil balik yang selalu ngeyel dan menang sendiri Tad. Mungkin begitu Tad. Yang ajarin siapa pertanyaannya. Kan gitu kan yang ajarin siapa ini. Kan gak ya kan saya bukan ini ya ini pasti anak itu melihat itu jadi tidak mungkin dia menjalankan sesuatu gak pernah dilihat. Nah makanya tadi saya bilang diskusi pasti selalu bisa selalu ada kok ruang-ruang diskusi selalu bisa jadi jangan khawatir pasti ada ruang diskusi bagi mereka jadi jangan khawatir jadi kalau memang seperti itu nanti dikasih logika-logikanya makanya tadi jangan sama ngielnya deh kamu gini pokoknya kamu harus beginilah ini kan ternyata yang ngiel tidak hanya anaknya ya gitu kan saya bilang tadi makanya ini saling ya saling hayo hayo kita kita lihat kembali hayo kita lihat kembali hayo kita berkaca kembali jangan-jangan anak-anak begini karena saya begini oke berarti saya harus berubah Allah menunjukkan menunjukkan itu agar kita berubah dari anak-anak kita seperti itu ya jazakallah ada lagi bagaimana cara menghadapi anak yang emosionalnya tidak stabil mudah marah meledak-meledak seperti itu mirip berarti kan tangan tadi ya tangan tadi mirip nih berarti oke kembali ngeyel tadi ya ya ngeyel atau segala macam emosionalnya itu banyak faktor tapi kembali bahwa anak-anak juga eksistensinya juga harus tetap di pelihara dalam artian begini jangan kayak tadi ketika tadi kalau dia di pesantren dia dia belum mimpi basah dan ibu mengatakan gak percaya gak percaya kamu bohong lah gimana ceritanya yang kejadian itu siapa sih yang ngelakuin itu anaknya dia apa namanya kejadiannya di anak ya harus percaya juga kalau kadang salah satunya anak ngel itu karena dia gak dipercaya berarti ketika salah satunya adalah kita harus percaya pada keluarga anak kita ini salah satu agar bahkan oke saya percaya ketika dia dipercaya berarti dia itu dia diberikan sesuatu gitu loh bapak dia diberikan apa namanya kepercayaan itu dia aku dipercaya orang tuaku nah jangan sampai akhirnya ketika dia dia jujur itu malah gak dipercaya mah dia bohong nah ini bahaya juga kan ini jadi sesuatu yang berbahaya makanya mungkin itu ayah bunda sekalian kalau kita bicarakan gak akan ada habisnya makanya kalau saya saya langsung saja ini karena udah jelang maghrib juga ya sudah jelang maghrib ini terakhir tata oh ada masih oke siap kayaknya dari bu guru ini dari bu gurunya oke gimana tanya bagaimana cara mengkomunikasikan pendidikan atau pengasuhan kepada pasangan suami atau suami karena biasanya suami itu lebih sering menyerahkan pendidikan anak kepada istri bagaimana cara mengkomunikasikannya mengkomunikasikan pendidikan atau pengasuhan kepada pasangan pada pasangan atau suami karena biasanya suami lebih sering menyerahkan pendidikan anak kepada istri oke yang satu itu mungkin pertanyaan terakhir Baik, pertama cari waktu yang tepat Dua, cari waktu tepat Jangan lagi baru pulang dari kerja Sudah diajak lagi capek-capek Sudah habis tadi gitu motornya bocor Baru dorong motor capek di rumah diajak ngobrol gitu Sudah gak efektif Jadi cari waktu yang tepat Yang kedua, pilih bahasa yang baik Kemudian ketiga, bapak-bapak itu biasanya Mulai dari data Bukan dari cerita Ini datanya gini, gini, gini Nah, ayo gimana Nah, kemudian Ibu juga nih, kadang-kadang Saya gak nyalahin ibu gak sih ya Memang gayanya Ibu itu gak kan pengennya itu Sekali ngomong langsung kejadian Besok langsung bapaknya berubah Nah, jadi ini juga gak Semua perlu proses Kadang-kadang bapak itu perlu diomongin Tiga-empat kali baru berubah Itu juga perlu diinikan Jadi ayahnya juga gitu Ayahnya juga tolong lebih cepat ya Berespon ya Kadang-kadang jangan Gitu kan, kalau diomongin Gitu doang kan Gitu kan, lebih gak ada Genggeh tapi gak kepanggeh gitu loh Kalau bahasanya kan gitu kan Ya anak yang gini loh Oh, oh, oh Ya sesok Ya sesok Sesok, sesok Tapi sakso-sakso Rati kerja Kayak-kadang itu terjadi juga Maksud saya Ya ini gak perlu jadi ini Makanya tadi saya bilang Bicara keluarga Bicara memahami Ayo saling memahami Ayo saling memahami Dan itu perlu dibangun terus Komunikasi dibangun terus Saya pun di rumah juga Masih selalu membangun itu Sebelum saya bilang Kalau ngomong ideal itu Gak ada istilah ideal Akhirnya apa Karena ideal itu Di titik terang konsep Dan kita baru Belunjuk ke sana Pasti ada Masalah itu pasti ada Gak mungkin gak Pasti semuanya Pasti ada masalah Tetapi semua Pasti bisa diselesaikan Amin Asalkan kita Niatnya Sama untuk Memperbaiki keadaan Visinya jelas Bahwa kita ingin Keluarga kita menjadi Keluarga yang Yang baik Dan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Gitu Ustaz Terhormati Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin saya langsung Saya tutup langsung ya Saya dalam artian Saya closing statement Terima kasih Terima kasih semuanya Sebentar ada sesi foto bersama Dulu barangkali Oh ada sesi foto bersama Baik lah Iya Foto bersama Iya sebelum Mungkin statement dulu Setelah itu baru Sesi foto bersama Silahkan Baik Rahmatullah subhanahu wa ta'ala Seperti doanya Nabi Ibrahim Mereka di minat Soalihin Ya Allah Karuniakan kami Anak-anak yang soleh Itu doa-doa Yang harus kita selalu panjatkan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tadi Kita juga tidak akan bisa mendamping Anak-anak kita 24 jam Dan alna kita adalah titipannya Maka juga kita serahkan kepadanya Kita sudah memberikan Yang terbaik Ayah bunda semuanya Kita mengusahakan pendidikan Yang terbaik pada mereka Kita mengusahakan Rezeki-rezeki yang baik pada mereka Kita memberikan makanan yang halal Dan terbaik pada mereka semuanya Memberikan pendidikan yang terbaik Pada mereka Saatnya juga kita kembalikan Kalaupun mereka ada masalah Kita kembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala Karena yakinlah Semua yang Allah ciptakan Tidak ada yang sia-sia Semua ujian Allah Pasti bisa dijalani Dan semuanya ini adalah Untuk menjadikan kita lebih baik Jadi kita berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah menjadikan anak kita Anak-anak yang soleh dan solehah Anak-anak yang menjadi kurota ayun Anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita Menjadi anak-anak penjaga-penjaga kita nanti Dan menjadi bisa memberikan Kalau ini ya Bisa memberikan syafaat pada kita semua Kalau misalkan anak-anaknya juga Adalah para penghafal Al-Quran Dan insya Allah Yakin kita bersama diharum Namanya Yika Harum Harapan umat Insya Allah Bersama kita juga memperbaiki diri Untuk memperbaiki keluarga kita Dan nanti akhirnya tadi Semoga nanti kita bisa semuanya reuni di surga bareng-bareng Amin Itu saja Terima kasih Ustaz Ya Jasa Allah Hoi Ron Kasih Ustaz Yang sudah membersahami kami di sali hari ini Sebelum mungkin kita tutup Untuk acara webinar hari ini Ada Kesempatan untuk foto bersama Untuk foto bersama Oke Terima kasih Insya Allah Terima kasih sekali lagi Pada Ustaz Ruli yang sudah Menyempatkan waktunya Di salah-salah kesibukan beliau Sampai mungkin tidak bisa menghadapi laptop Harus memakai HP Karena saking sibuknya Mohon maaf sebelumnya Terima kasih juga kepada Ayah Bunda Abi Umi yang sore hari ini sudah setia Sampai selesai Kita sering bersama Untuk Masa depan Putra-putri kita semuanya Di masa akil balik ini Sebelum mungkin Sebelum kita tutup Untuk webinar Hari ini Insya Allah Sedikit saya mungkin Mengingatkan Apa yang Barangkali bisa kita Garis besarnya Yaitu Sebagai seorang Ayah Bunda Untuk Mendampingi putra-putrinya Di masa akil balik Yang pertama itu adalah Yang Kita ingat Yang tadi sering sekali disebutkan adalah Dua M Bukan dua miliar Tapi Modal Dan Model Itu yang Sering sekali kita ingat Diingatkan oleh Ustaz Rulik Modal untuk Ilmu Ilmu kita Untuk mendampingi Anak-anak kita Putra-putri kita Untuk di masa akil balik Itu yang pertama modal Yang kedua adalah Model Model adalah Contoh Keteladanan Jadi Apapun yang barangkali dilakukan Anak-anak kita Itu juga karena mereka Melihat Apa yang kita lakukan Di Setiap hari Atau di setiap harinya Kita lakukan Itu yang Barangkali Dua M Yang kedua adalah Koneks Koneksitas Antara Putra-putri kita Dan Kita semuanya Sebagai ayah Atau Abi dan Uminya Anak-anak Yang keempat Adalah konsep Nafkah Tadi Insya Allah Untuk membelajar Konsep Nafkah Untuk anak-anak kita Harus tetap Harus di Untuk belajar Tentang konsep Nafkah Nafkah Bagaimana Cara mencari Nafkah Yang baik Tidak hanya Harus pergi ke ATM saja Nanti sudah keluar uang Tapi bagaimana Managementnya Begitu barangkali sedikit Mengingatkan Tentang Materi hari ini Parenship Untuk di Sekolah Islam Terpadu Harapan Umat Terbalingga Dengan tema Mendampingi Masa Akhil Balih Generasi Harapan Ya Insya Allah Setelah ini Masih ada program-program Parenship lagi Untuk ke depan Baik untuk ayah Ataupun untuk bunda Demi Generasi Harapan Kita Bersama Alhamdulillah Insya Allah Begitu saja Untuk Mengingatkan materinya Ditunggu lagi Kesediaan Ayah bunda Untuk mengikuti Program Parenship Dari Sekolah Islam Terpadu Harapan Umat Terbalingga Mohon maaf Atas Kesalahan Dari Kami Atas Nama Panitia Ada Kurang Lebihnya Adalah Kami tetap Juga masih belajar Dan Terima kasih Kepada Ayah bunda Abi Umi Yang sudah Setia Mengikutinya Dan Sekali lagi Jazakumullahair Jazakumullahair Kepada Ustadzul Ruliranata Yang sudah Mendampingi Kami Dan Para Wali murid kami Dan Tidak asing lagi Mungkin Ustadzul Rulir Kepada harapan umat Karena sudah beberapa kali Datang ke sini Semoga bisa datang Kembali ke sini Bisa secara Langsung Tidak seperti ini Begitu Baik Saya kira Insya Allah Sudah cukup Untuk Hari ini Untuk acara Webinar Sore ini Alhamdulillah Sampai sekarang Ternyata belum Hujan Cua-cua juga Tapi sudah Mau hujan Untuk acara Tanya Insya Allah Tadi sudah Langsung Dan Insya Allah Langsung saja Kita tutup Untuk acara Webinar Kali ini Dengan Membacaan Hamdallah Bersama Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobin'alamin Mohon maaf Dari saya Atas nama Pembawa acara Jasakallah Kepada semuanya Yang sudah Bersedia mengikuti Terima kasih Kepada Panitia juga Yang sudah Menyediakan Semuanya Terima kasih Mohon maaf Kali lagi Astagfirullahaladzim Wabilahi Topik walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Amin dulu ya